Terima kasih telah menonton Dan selera tersebutlah yang akhirnya selalu melekat dengan para bikers pencinta motor-motor modifikasi Terima kasih telah menonton Di sini, para member Outsider beriringan menyusuri jalan dagu dengan motor kebanggaannya masing-masing Membawa pride dan pedoman bahwa bikers juga cinta budaya bangsa Hari ini akan ada gelaran di Parukuyan, Bahyon, seorang budayawan yang terkenal Dengan acara kebudayaan di seluruh Indonesia Dan di sana kita berkolaborasi dengan para tradisional-tradisional para budayawan-budayawan Di seluruh Indonesia yang ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura dan ada jago dari Bali, dari Irian Jaya pun ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ispandiyari Mahbub Dineidi Saya sekarang ada di wakil sekjen pengurut besar negara terulang Kalau saya pribadi, Abahyon itu memang pribadi yang unik ya menurut saya Beliau selain sahabat saya, beliau adalah tokoh yang memang seperti saya bilang tadi Beliau itu adalah aset nasional, mungkin aset internasional menurut saya Assalamualaikum, Sampurasun, saya Abahyon, pimpinan Padepokan Parukuyan, Bandung Awal Padepokan berdiri ini, tahun 2000 Kita mengawali dengan bangunan kecil, dengan posisi tanah yang masih ngontrak dan ngontrak ya Awalnya seperti itu, kita bangun dengan keyakinan bahwa kita berbudaya ini Akan diaping ya, oleh para leluhur, juga dirustui sama Tuhan Yang Maha Esa Hingga menjadikan Padepokan itu seperti ini Ya mulai belajar dari hal-hal yang terkecil dengan budaya kita sendiri ya Mipit amit ngalah kudu minta Hal-hal yang sepele ya Ya Sebelum melakukan apa-apa, kita harus izin dulu Ya Mau mandi, izin ke air ya Minta berkahnya Supaya saya sehat, supaya saya cantik kalau jelek ya Atas izin Allah ya Perjuangan berat ya Karena dengan perkembangan zaman ini kan Masyarakat lebih, lebih, lebih worth it dengan cari yang simple-simple Ya tidak harus yang tetek bengek mesti ada Ya itu yang terasa berat di kita untuk pelaku-pelaku budaya ini Kemudian selalu bersinggungan dengan keyakinan agama tadi ya Karena banyak yang menganggap ini musri Banyak yang menganggap ini menyeleweng dari ajaran agama Seperti itu yang kita hadapi Penetapan tanggal itu selalu berganti Selalu berganti Selain dengan pandangan spiritual juga kita Melihat dari kondisi physically manusia ya Ada hari libur, ada hari kerja, dan macam-macamnya Ya itu sangat fleksibel untuk mencari tanggalnya Sisi spiritualnya itu kita menunggu Masa pada emosional alam Pada volume tertentu Volume angin, air, api, dan bumi itu sama volumenya Dan hari itu kita adekin ruatnya Dalam event ruatan Itu banyak pelaku budaya yang Dengan suka rela Mereka datang untuk menampilkan tampilannya Itu Jadi Ada yang sengaja diundang Ada yang tidak Ada yang memang berpartisipasi Ya budaya sangat fondasional ya Untuk satu bangsa Karena Nggak ada budaya Nggak ada ciri bangsanya Makanya dengan Kita pupuk Budaya ini supaya Lebih super power Ya Dengan Dengan budaya kita ini Bangsa lain akan lebih menghargai Karena saya yakin Ini Nggak akan sia-sia ya Perjuangan ini akan Setidaknya Dari sekian ribu Ada beberapa persen yang Nanti akan jadi regenerasi Melaku budaya yang Lebih handal mungkin ya Tambah Jangan lupa Jangan lupa бat Dan Besar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga saja ini menjadikan momen penting untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan budaya yang jelas-jelas banyak sekali aneka ragam budaya di Indonesia ini agar mengenak kepada anak-anak muda. Harapannya ini berkelanjutan dan menjadi momentum yang bagus untuk masyarakat yang ada di Bandung dan khususnya dan utamanya juga untuk masyarakat Indonesia yang lainnya sebagai pengetahuan. Wah saya sangat respect ya dengan salah satu bikers gede yang mau datang kemudian support dalam sekalipun tidak dalam bentuk materi itu bentuk psikologi yang bisa membuat efek positif. Jadi lebih dari bantuan uang lebih membangun efek positif. Jadi untuk yang regenerasi juga mereka juga bisa berbudaya kok seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.